Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Kita kembali berjumpa dalam anungan harian edisi Jumat 17 Maret 2023 Kita semua bersyukur pada Tuhan atas karunia dan berkatnya Pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan dan sehat walafiat Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini Kita akan melandasinya dengan membaca, merenungkan dan merenungi sebagian daripada firman Tuhan Namun sebelum itu kita meminta pertolongan dalam Tuhan Kita mendoa Alam Bapak dalam kerjaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada-Mu pada pagi hari ini Kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan Sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagai daripada firman-Mu Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan Boleh menjadi bagian dari hidup kami Berkati kami semuanya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Amin Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab kejadian pasal 29 ayat 1-14 Di bawah judul, Yaakob di rumah Laban Kemudian berangkatlah Yaakob dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur Ketika ia memandang sekelilingnya Dilihatnya ada sebuah sumur di padang Dan ada tiga kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu Adapun batu penutup sumur itu besar Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana Maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur Lalu kambing domba itu diberi minum Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu Bertanyalah Yaakob kepada mereka Saudara-saudara Dari manakah kamu ini? Jawab mereka Kami ini dari Haran Lagi katanya kepada mereka Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Jawab mereka Kami kenal Selanjutnya katanya kepada mereka Selamatkah iya? Jawab mereka Selamat Tetapi lihat Itu datang anaknya perempuan Rahel Dengan kambing dombanya Lalu kata Yaakob Hari masih siang Belum waktunya untuk mengumpulkan ternak Berilah minum kambing dombamu itu Kemudian pergilah Menggembalakannya lagi Tapi jawab mereka Tapi jawab mereka Kami tidak dapat melakukan itu selama Segala kumpulan binatang itu belum berkumpul Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur Dan kami memberi minum kambing domba kami Selagi ia berkata-kata dengan mereka Datanglah Rahel Dengan kambing dombanya Sebab dialah yang Menggembalakannya Ketika Yaakob melihat Rahel Anak Laban Saudara ibunya Serta kambing dombanya Ia datang mendekat Lalu menggulingkan batu itu Dari mulut sumur Dan memberi minum kambing domba itu Kemudian Yaakob mencium Rahel Serta menangis dengan suara keras Lalu Yaakob menceritakan kepada Rahel Bahwa ia sanak saudara ayah Rahel Dan anak Ripka Maka berlarilah Rahel Menceritakannya kepada ayahnya Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yaakob Anak saudaranya itu Berlarilah ia menyongsong dia Lalu mendekat dan mencium dia Kemudian Membawanya ke rumahnya Maka Yaakob menceritakan segala hal Ikhwalnya kepada Laban Kata Laban kepadanya Sesungguhnya Engkau sedara sedaging dengan aku Maka tinggallah Yaakob padanya Kenap sebulan lamanya Amin Tema rehat kita edisi Jumat 17 Maret 2023 pada hari ini adalah Allah yang memelihara Siapa yang tidak kenal sosok Yaakob di dalam Alkitab? Karena kecetikannya Dialah yang menerima berkat kesunggungan dari ayahnya Isak Sekalipun Sesungguhnya Esau kakaknya adalah anak Suno Dia juga Yang kelak berganti nama menjadi Israel Dan dari dia 12 keturunan Israel muncul Luar biasa bukan? Kalau kita perhatikan bacaan tadi Yaakob menuju rumah keluarga dekatnya yang bernama Laban Ketika bertemu Yaakob menceritakan segala hal ikhwalnya kepada Laban Yaakob curhat Tentu kita bertanya Apa sebenarnya yang sedang dialami oleh Yaakob? Jawabannya dapat kita temukan jika kita membaca pasal-pasal sebelumnya dan sesudahnya Yaakob adalah seorang pelarian karena berselisih dengan Esau kakaknya Seorang pelarian tentu penuh dengan tidak kepastian Tetapi Allah tetap memelihara kehidupan Yaakob Karena melalui Yaakob Perjanjian Allah dengan Abraham Diteruskan kepada keturunannya Yang kelak menjadi bangsa Israel Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh apapun Termasuk oleh perselisihan dua bersaudara tersebut Allah telah menetapkan Yaakob dan keturunannya Bukan Esau Sebagai pewaris perjanjiannya Karena itu pula Allah memelihara kehidupan Yaakob melalui banyak cara Termasuk melalui keluarga Laban Bahkan Dari tengah keluarga inilah Yaakob akan memiliki keturunan Kita mungkin sering mendengar istilah Israel baru Istilah yang dilekatkan kepada umat manusia yang menerima perjanjian baru di dalam Yesus Kristus Dari kisah Yaakob dalam perjanjian lama Memberikan kita satu kepastian Bahwa Allah setia kepada perjanjiannya Tidak ada kuasa yang dapat membatalkannya Karena itu Karena itu teruslah mengaminkan pembelian Allah yang tidak berkesudahan itu Amin Firman Tuhan Menutup renungan harian pada pagi hari ini Mari kita berdoa Bapak dalam perjanjian surga Kembali lagi kami tunduk di hadapanmu Kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu Tuhan Ajar kami untuk selalu mencukuri Pemeliharaanmu atas kami semua Kiranya Allah terus yang memelihara kami Menopang kami dalam setiap kami menjalani kehidupan kami Pada pagi hari ini Masing-masing kami akan melakukan segala aktivitas kami Kiranya Tuhan yang terus menuntun menyertai kami Dalam setiap aktivitas kami yang akan kami lakukan Tuhan memberikan kami kesehatan selalu Kekuatan Serta pemeliharaan yang daripada amat Ini yang menjadi doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Demikianlah rendungan kita pada pagi hari ini Selamat pagi Semangat Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton